Intro Pemerintah Kabupaten Belu berencana membangun monumen bersejarah di lapangan Silawan tempat Joni Kala memanjat tiang bendera. Di momen itu akan ditulis apapun yang terjadi, merah putih tetap dikibarkan. Sebagai bentuk mengenang perjuangan Joni Kala yang menyelamatkan bendera merah putih untuk tetap berkibar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tahun di Kecamatan Tastim Desa Halimuti, pemerintah Kabupaten Belu akan membangun monumen bersejarah di lapangan Haliwen yang berada di pesisir Pantai Mota Ain. Hal tersebut dikatakan Bupati Belu, Willy Lai, saat mendampingi penjabat gubernur NTT Robert Simbolon memantau langsung lokasi terjadinya peristiwa heroik tersebut. Di hadapan penjabat gubernur NTT, Bupati Willy mengharapkan agar pemerintah provinsi NTT dapat mendukung niat Pemkap Belu tersebut, mengingat posisi lapangan Haliwen tersebut merupakan batas wilayah NKRI dan juga negara Timor Leste. Sehingga keberadaan monumen tersebut dapat menjadi tanda bahwa Sang Merah Putih pernah diselamatkan dalam upacara kemerdekaan yang sangat sakral. Terakhir, sudah tiga tahun bikin upacara 17 Agustus di sini. Dan pada saat kejadian itu, yang pahlawan Joni tadi menurut Pak Penjabat Bung Nur mengatakan dia menyelamatkan benar-benar. Ini kita lihat di belakang Pak Wartawan, di belakang ini Timor Leste. Kok car 17 Agustus, kok benar-benarnya nggak naik? Ini kan lucu. Tapi Tuhan menghendaki jalan ceritanya seperti ini. Dan ini saya sebagai Bupati mengusulkan, kalau bisa di sini dibuat satu monumen dengan tulisan apapun yang terjadi, bandera merah putih harus tetap berkebaran. Willy Lai menambahkan, monumen tersebut selanjutnya ditulis dengan kata, apapun yang terjadi, bendera merah putih tetap dikibarkan di wilayah perbatasan. Sebelum melakukan peninjauan lapangan Haliwen, menjabat gubernur NTT beserta rombongan juga memantau pembangunan fasilitas baru gedung pos lintas batas Mota Ain. Dari Belu, Oktobala, Tim Ainus melaporkan.